Nah teman-teman kali ini video saya berbeda Kali ini saya mau Jangan ngomongmu, ayo jalan Ini belum ngomong, baru opening Eh buset Jadi teman-teman, aduh kacau bala ya Kita mau jalan-jalan, mau piknik bareng teman-teman Nah piknik kemana? Tonton terus video saya sampai habis Oke teman-teman Akhirnya kami semua, saya dan teman-teman Berhasil juga sampai di Kebun Raya Cibodas Woy, pemandangannya mantap Ini baru piknik namanya, tadi hujan Sekarang udah terang, Alhamdulillah Dan di belakang saya, di sebelah sana tuh Waduh pemandangannya hijau, royo-royo Lo ngapain? Ngopi dulu bang Oh ngopi? Iya Ini masuk frame? Ini bocah? Iya Oh Oke selan-selan Biar ngobrolnya tambah asyik Emang lo mau ngobrol sama gue? Ya kali aja bang Iya 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 Ngopi nih ngopi Oke terima kasih Wah mantap mantap Tapi teman-teman kenalin dulu Ini namanya Bro Sogi Dada-dada dong Jangan kaku, jangan kaku Ini Bro Sogi Ini adalah bos saya di studio podcast Karena kalau gak ada dia Gak bisa siaran podcast Mas Bro Karena dia yang bawa kuncinya Dia yang nyalain AC-nya Bersihin karpetnya Terus Nyapu bersih-bersih lah Nyapu bersih-bersih Bikin kopi Kalau gak ada dia nih Waduh podcastnya gak jalan Gimana Bro? Mantap? Mantap Mantap bang Perjalanan gimana perjalanan? Wah mantap sekali bang Mantap sekali Itu perjalanannya asik Asik ya? Iya Tapi bener Sampean memang belum pernah ke puncak Belum bang Baru pertama kali ini Ke Cibodas Belum pernah? Puncak Puncak aja belum pernah? Belum pernah Pertama kali ini? Gara-gara gue yang ngajak Iya Emang lo tadinya main kemana aja? Ke Empang Emang Sampean orang mana? Kok belum pernah main ke puncak? Orang Jawa Timur bang Malang Wah arek Malang Di Malang setau gue ada tempat daerahnya kayak puncak Namanya Batu Malang bener kan? Iya bener batu Batu kan namanya kan? Lebih dingin sana atau dingin sini? Mungkin lebih dingin sana bang Dingin sana? Iya dingin sana Tapi kalau jalannya keren mana? Keren sana atau keren sini? Kalau masalah ikut-ikut sini Sini yang lebih itu Lebih ekstrim jalannya? Jalan-jalan Wah gila Gimana perjalanan tadi? Gimana perjalanan tadi? Nyaman bang Sampai ketiduran Itu mah lo begadang Bukan ape-ape Terus apa lagi? Apa lagi yang lo lihat sepanjang jalan tadi? Pemandangannya Bagus Terus Mobilnya keren gak? Enak gak? Keren enak bang Nanjak nih lo nanjak? Nanjak Apa? Cepat responsif Udah kayak enak motor aja lo responsif Oke 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 Tapi dari sepanjang perjalanan Apa yang lo bisa ceritain? Tadi kan nyetir gue Bentara lo kan duduk di Paling belakang nih Misalnya Bang Ngoboy nyetirnya Kacau balok Bagaimana Bagaimana gitu Terlalu ekstrim sih bang Apanya? Kalau nyetir gini-gini Belikung-likung Lah kan jalannya kan emang Begitu-begitu Maksudnya jalannya Nikung-nikung gue lurus aja Kok nyemplung Bentar kejuran Gimana sih lo? Ngopi lagi dah Kok cuma satu Ngopi lo mana? Bentar Di belakang Nah tadi kan Vina Tadi kan sempat teriak-teriak tuh Deg-degan Waktu tiba-tiba gue bikin simulasi Nanjak macet Lalu gimana di belakang? Ya juga Deg-deg gitu bang Deg-deg gimana? Ya itu apa? Deg-deg Maksud yang deg-deg kenapa? Panik Panik Takutnya mobilnya gak kuat gitu Iya Ternyata Ternyata Lancar-lancar aja Makanya jadi orang seluai Makanya itu tadi Cuman ini pura-puranya Nggak kuat nanya Pura-pura Akhirnya bisa juga Kesono Gimana lo liat nih Cibodas keren kan? Waduh keren bang Sejuk juga kok Sejuk ya? Sejuk Waduh Besok-besok kita piknik lagi dong? Bisa Bisa Jadi nih teman-teman Ini saya sengaja Ngajak piknik teman-teman Podcast Ya Ngajak piknik Akhir tahun Refreshing lah ya Refreshing Supaya dapet ide Supaya dapet Apa ya Ide-ide baru Ide-ide segar Gimana Bikin podcast tahun depan Lebih baik lagi Lebih lucu lagi Lebih menghibur lagi Bikin juga baberso Tau Apa itu singkatannya? Baberso Ngobrol bareng Ngobrol bareng Mana aja ngoknya Baberso Ngoknya gak ada Ngoknya Baca Berita So Baca Berita So Baberso Kan ada poster gue Di studio Kan lu kan Yang bikinin posternya Poster gue jatuh lagi gak Iya jatuh Udah Udah dibenerin Udah dibenerin Iya Siaran pertama Poster gue jatuh Wah diketahuin Nama netizen gue Waduh Parah lo emang Apaan nih Wah gini kenceng Wah Untung payungnya Berhenti sampai sini Berhenti sampai sini doang Wah kacau Nah selain Selain puncak Sama Cibodas Tempat mana lagi Yang lo belum pernah Piknik Ntar gue ajakin Coba Mana aja Yang belum pernah Yang belum pernah Yang belum pernah Yang berarti puncak Cibodas kan lo Udah nih Gunung emas Ntar gue samperin Udah Mana lagi yang belum Ntar kita jalan-jalan lagi Mana ya enaknya Mana Pantai mungkin bang Pantai apaan Monas Ancol Ancol Lo pantai mana yang pengen lo samperin Pantai-pantai selatan bang Pantai selatan Oh pengandaran Lo belum pernah tuh Lo belum pernah itu Ya ampun Sogi Sogi Yaudah ntar kita minjem mobil lagi ya Sebelumnya saya mau tanya nih sama temen-temen Kapan terakhir kalinya Anda bersama keluarga Bersama pacar Bersama saudara Ke Kebun Raya Cibodas Kapan terakhir Coba Saya aja kesini nih Terakhir Mungkin 10-20 tahun yang lalu Jalannya aja udah beda tadi gue tuh Dulu gak begini Sekarang kan rapet Amin warung-warung Dulu mah kagak ada Dulu jalan masih rusak Gitu Nah gimana perjalanan saya Bersama teman-teman Menuju Kebun Raya Cibodas Saksikan video Berikut ini Oke teman-teman Akhirnya Kita sudah sampai Di jalan Seperti yang saya bilang tadi Saya mau ajak teman-teman saya Jalan-jalan piknik Kemana Jalan-jalan ke puncak Jalan-jalan ke puncak Teman-teman Perkenalkan dulu Ini kakak Vina Kemudian ini kameramen Kakak Roy Terus di belakang ini Kakak Pajar Lalu di belakang sendiri sana Ada kakak Sogi Jadi Ini kita mau jalan-jalan Ke puncak Mau piknik teman-teman Pakai glory 580 Isinya 5 orang Dan di belakang masih ada peserta lain Yaitu kompor Thermos Terus apa lagi Kerumpuk 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 di bawah gak kerumpuk Tinker Jadi kita mau jalan-jalan Mau piknik Kita mau kemerdekaan pak Oke Jadi ini akhir tahun Refreshing Oke Kemarin-kemarin kan kita bikin podcast terus Bikin babersu Bikin konten lelang Review mobil bekas Sekarang kita mau Review Piknik Ya Pakai 580 Kakak Mina sebelumnya udah pernah naik mobil ini belum? Belum pernah Serius? Belum Belum pernah? Ini baru pertama kali? Yes Tapi tau ada mobil di Vesca glory 580 tau? Tau sih Tau ya Tapi belum pernah Coba ya Naik juga belum ya Gimana rasanya nih? Kita udah jalan agak jauh nih? Gak berasa Gak berasa apa? Gak berasa apa? Gak berasa jalan ya Gak berasa jalan Yang bener aja Gak kemendel Pengen tidur Mau ya Tidur? Waduh jangan dong Kalo lu tidur nanti gua nyetir-syetirian Enak kan Terlalu nyaman Terlalu nyaman Ya Terlalu nyaman Bo Kenapa? Terlalu kita Oh no Lu jangan tidur ya Yang di belakang gimana? Yang di belakang? Amat? Janganlah kita dilupakan Aduh Kakak Soki udah pernah ke puncak belum? Udah pernah Eh? Lu pernah Serius? Gak nion Serius lho Gak nion orang malam, orang malam yang baru sampai Jakarta ke puncak gadok aja belum pernah serius wah lu kacau pengalaman pertama Sobidu ternyata masih ada orang primitif ya teman-teman belum pernah ke puncak belum pernah ke Cipodas Gunung Mas lu juga gak tau berarti kurang ada salah ngajak orang tapi ternyata bener ya kalau memang bener ya berarti ini ada satu teman saya yang belum pernah ke puncak Gunung Mas puncak pas dia belum ngerti ya begitulah ya mungkin gak tau dia mainnya kemana sih gak tau ke Kepoan atau ke Epa kali wah ngerti dah nih Nes nih, support ya wah suaranya langsung beda nah ini support nih jadi mau yang mau yang tablet pipis nah ini bisa pakai mode support ini kita pencet disini nah ini ada kedap penip dan kita pencet di berapa 90 km per jam misalnya oke 90 km per jam kita udah setting dan lepas ada pedal gas nah udah ini saya gak nginyek gas nih ini kaki saya nih kakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak dan podcast terakhir yang apa itu udah di atas 10 ribu alhamdulillah nah ini pokoknya teman-teman ikutin terus perjalanan saya ke puncak, nah puncaknya mana pokoknya ikutin terus sekarang lagi, kita mau nanjak nah, kita mau nanjak nanjak kakak Vina kita mau ke puncak, nanjak jalanannya kira-kira kuat nanjak lah ya tonton aja videonya coba tolong liatin kuat nanjak apa enggak, gitu aja beres disana ini masalah tanjakan punya trauma tanjakan kenapa Vina karena gak bisa nanjak tapi gue gak sama ini enggak, naik ngopil apa? naik ngopil tronton di daerah mana itu tanjakan pokoknya daerah-daerah kukur tapi orang berdokongan gitu, ada yang nanjak terus dia gak kuat berapa orang itu yang naik tronton itu full, lagi mau sampai kampus oh, lagi acara kampus oke, naik tronton, rame-rame gak bisa nanjak terus apa yang terjadi selanjutnya? jadi aku trauma kalau kapan itu yang gak bisa nanjak aku trauma gak maksudnya waktu kejadian itu kamu apa? terjun apa? kabur apa gimana? oh, taktis itu begitu miring gitu kan di bikin dek-dek enggak aku turun terus akhirnya dia bisa nanjak di apain? eh, sebagian keluar oh, keluar gitu sebagian turun iya oh, itu truk? eh, truk apa itu? TNI atau pangkatan oh, truk pangkatan darah TNI iya, betul iya, iya, iya lagi apa sih Kakaknya? iya, iya, iya lagi ospek oh, lagi ospek iya, iya tapi jangan kuatir Kakak Fina mudah-mudahan sama Pak Bome bisa nanjak mudah-mudahan mudah-mudahan iya oh, iya mudah-mudahan ini pak mudah-mudahan kita piknik jalan-jalan ini Kakak Fina enggak terubah lagi kita jalan santai aja kok santai enggak usah enggak usah enggak usah macem-macem lah kita just jalan santai aja oke, Pak Bung selamat menikmati bang, bang apa? mau abon mana abon? wis, abon sapi iya, mantep ini bang abon sapi super echo weh, tuh abon sapi super echo iya kan? kalemnya roti, cu iya canco abon isinya roti lo ngetawain gue bos gimana kalau kita usul sama bos kita bikin podcast setiap hari kayak gini aja gimana? boleh itu boleh itu bang kita ke Cibodas besok bikin podcast di Pangandara iya, iya, iya besoknya lagi bikin podcast di Parang Tritis kenapa bang kok keluar-keluar gitu biar biar fresh ya biar fresh iya lo setuju gak? iya, setuju aja wah, lo seneng dong gak ngapel studio berarti ya terbersih oke Vina mana Vina? mana Vina? mana ini Vina? sini dong sini Vina siapa yang naksir Vina? gimana Vina perjalanan tadi gimana perjalanan tadi? perjalanan tadi ya dari kantor sampai ke Cibodas ini nyantai tapi pas udah nyampe tanjakan deg-degan karena memang ada apa namanya sih apa sih? trauma trauma oh trauma gara-gara naik trek ngekuat tanjakan terus eh tapi ternyata enggak sih iya santai oke teman-teman ini kebetulan saya dapat tanjakan nih nah kita tes yuk kita tes tanjakan yuk ini saya pakai di Vina siap ya ini saya simulasi pertama nge-rem nah buat tanjaknya lagi saya langsung injek pedal gas ya saya enggak ngapa-ngapain ya kita lihat efeknya kayak gimana nah ini mungkin orang bilang rata lemot oke saya ulangi lagi ya sekarang saya mundur mundur lagi minah jangan deg-degan ini sudah tegang abang jadi kagok nih ini kita berempat karena yang satu videographer lagi bikin videonya oke sekarang saya najak lagi ya ini ganjakan ini ganjakan saya ganjir lagi tapi ini dalam posisi misalnya ini saya netralin terus saya angkat handbrake aman aman ya ini maksud saya kalau ada kemacetan panjang di jalan tanjakan mungkin ini salah satu solusi yang lebih bagus ketimbang injek pedal rem aja jadi ini kita ke netral langsung pencet handbrake atau operasikan handbrake nah kemudian kita mau jalan mobil di depan udah jalan kita maju ke D kita lepas aja handbrake nya tapi karena ini DVSK Glory 580 handbrake nya udah elektrik parking brake kita tinggal injek pedal gas aja dan gak usah ditoken apa istilahnya gak usah ditoken gak usah jalan sana aja ini torsinya mainnya ini jalanan licin lah mas bu jalanan licin oke nah sekarang saya pake metode yang ketiga saya mundur lagi belakang aman ya aman ini panjakannya ini panjakan tinggi dan panjang ada ya oke nah teman-teman sekarang saya mau pake metode yang ketiga yaitu saya pake plus minus ya pake plus minus nah ini disini ada gigi 1 saya jalan jadi pada saat panjakan itu curam kita operasikan metode atau mode transmisi manual plus minus ini gigi 1 coba kalian bisa gigi 1 jadi maksudnya kalau cuman macetnya sebentar kita injek gas lagi aja tapi dengan pake gigi 1 jadi maksudnya kadang-kadang orang waktu ditanjakan itu kan deg-degan tuh begitu mobil di depan jalan dia langsung mau ngegas aja gitu kebanyakan gitu yang aku rasain nah itu takutnya nanti rodanya spin atau apa gitu dia mau komplik nah itu tanjak terus itu gigi 1 pelan-pelan aja injeknya injek gasnya nah teman-teman di depan masih ada tanjakan lagi oke saya ini aja ya saya membimu dulu lah buat ancang-ancang ini jauh lebih curam lagi ini mas bro ini lebih horor ini lebih horor ya hahaha pindah pindah udah keden pindah iya 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 2 ya 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 sudah siap siap oke teman-teman sekarang saya mau bikin simulasi lagi nih ini saya ketemu tanjakan pas tikungan nah tanjakan pas tikungan kondisi hujan jalan basah ini pas tanjakan pas tikungan ini pas tanjakan pas tikungan kita harus naik lagi ke atas iya kan seperti saya bilang jangan main rem netral dulu properannya macet di depan kita ke netral handbrake nah senang deh mobil gak ini ya mobil gak turun ya enggak nah sekarang mobil di depan udah jalan nih udah lancar nih kita masuk di D iya kan kita injekas pelan-pelan ada bunyi speed ya ada bunyi speed karena jalan yang licin basah oke sekarang kita mundur lagi ya kita mundur ini kan ada mode transmisi manual ya kan mode transmisi manual oke ya ini kurang-kurangnya beban kita banyak tipungan apa kurang-kurangnya beban kita banyak kita jangkat tukungan depan macet kita berhenti nah berhenti kan ini kita pakai mode transmisi yang B plus minus yang manual ya oke jadi intrik hidup ini udah gigi satu kita langsung naik kenapa aku mundur lagi karena kurang momentum namanya momentum oke ya oke sekarang gigi satu handbrake nyala udah ya kan sekarang momentum ya lanjut pak ini ada momentumnya ya jadi namanya momentum momentum itu waktu kita start kita udah berhitungan titik momentum dimana kita mau start gitu artinya apa waktu ngegasnya itu jangan telat oke nah tadi yang pertama tadi kan kita mundur nih kenapa mundur karena buku gasnya telat tapi di percobaan terakhir masuk pipi satu momentumnya pas gasnya pas lanjat dek-dekan gak tapi sih dek-dekan sekarang udah aman udah aman udah aman ya oke 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 eh kira-kira gitulah jadi kayaknya apa ya gak mungkin lah istilahnya gak mungkin kalau mobil itu ibaratnya gak bisa kuat nanjak atau segala macem yang gak mungkin karena motor bebek aja lewat iya jadi motor bebek lewat tenaganya kalah sama mobil-mobil CVT bener gak misalnya kayak glory 580 yang udah sepuluh 500 itu rupu masuk motor bebek lewat kita gak bisa lewat kita kira-kira gitu kita berempat loh masih ada barang ya kan oke ada satu videografan keluar kita mau buat videoin tapi intinya dari simulasi tadi teman-teman ya jadi di itu ya mungkin ini buat di kota-kota ya CVT itu kalau setahu saya CVT itu memang dibikin untuk kenyamanan jadi pada saat anda ketemu jalanan ekstrim tanjakan atau turunan ekstrim itu tolong perhatikan tolong pergunakan metode yang lain gitu nah salah satunya adalah metode manual plus minus di mobil-mobil metik lain kan ada istilahnya D pernah ada tulisan D2 D3 L kira-kira gitu ya ada D3 D2 D1 ada D3 2 L dan seterusnya nah gigi yang paling bawah itu L atau 1 itu biasanya untuk kondisi ekstrim terutama nanjak nanjak macet gitu nah kemudian di glory 580 ini metode mode transmisinya yang lain itu adalah plus minus gitu jadi kalau di ini buat biasa-biasa aja kemudian kalau kita mau sensasi berpendaranya lebih menggebu-gebu kita pindahin aja ke S gitu nah kemudian kalau untuk tanjakan ekstrim ya ini pakai yang plus minus kos minus tadi ya dan itu lumayan ekstrim loh udah nanjak mikong sangat jadi pas terutnya aku sudah dapet tapi ternyata turun juga ya karena itu tadi kurang momentum makanya di percobaan terakhir saya kasih momentumnya integrasnya pas cek naik udah beres dan gak usah gak usah takut mobil mundur abis itu gasnya di tepanku gak usah sateng biar tersi yang main gede torsi tau torsi begitu kalau kita di meja kita ada torsinya tuh kursi oke 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 santai cibodas gimana cibodas cibodas aduh pengen nginep disini deh rasanya camping yuk camping ya iya bener kita usulin camping aja gimana ya lo terakhir kesini kapan SD kayaknya SD ya oke tapi selama perjalanan ada masalah gak ada masalah gimana gak ada masalah gak ada masalah alhamdulillah lancar-lancar aja ya lancar aja ya pokoknya mantep ya mantep nanti giliran pulang Vina yang nyetir oke eh jangan jangan ya oke 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 baik teman-teman itu tadi video perjalanan saya bersama teman-teman video piknik Dharma Wisata Tamasyak luar kota Tamasyak ke cibodas bersama teman-teman podcast bersama teman-teman Babersyo perjalannya mantap banget selama perjalanan gak ada masalah tanjakan turunan gak ada masalah slow aja mas bro slow gitu kan pokoknya menurut saya bagaimana kita menguasai mobil kita kita kan udah beli mobil nih ya kan kita harus tau tuh oh dia punya fitur apa fitur ini fitur itu kemudian yang kedua kapan fitur itu dipake udah gitu doang iya gue mau beli mobil fiturnya banyak begitu dikasih fitur banyak makanya gak ngerti jangan salah pake fitur jangan salah pake fitur sama jangan salah pake bedak juga iya gitu pokoknya santai aja kan oke teman-teman segitu dulu video perjalanan saya sampai ketemu lagi di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tapi sebelumnya kita foto-foto dulu teman-teman yang lain ayo kapan lagi masuk youtube ayo 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 kita masuk youtube cepat 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 keburujan 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 21 tahun depan jalan terus amin lebih lucu lebih menghibur ya gitu ya amin oke sampai ketemu lagi teman-teman selamat tahun baru semoga semua kita diberikan kesuksesan amin yang belum kawin cepat kawin ehudah ya udah lu belum apa ya belum dua kali semoga naik gajinya amin abin bye bye selamat menikmati